Nah, selanjutnya ini adalah Kes Bangpol Provinsi Jambi bersama Polda Jambi melalui ditreskrimum Polda Jambi memfasilitasi pertemuan penyelesaian permasalahan PT. Andri Ananta Yudistira atau APN Kabupaten Tembo dengan masyarakat. Bagaimana beritanya? Ini dia. Upaya penyelesaian permasalahan PT. APN di Kabupaten Tembo dan masyarakat ini turut difasilitasi oleh Kes Bangpol Provinsi Jambi bersama Polda Jambi dalam rapat koordinasi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dreskrimum Polda Jambi Andri Ananta dan Kepala Kes Bangpol Provinsi Jambi, Apani Saharudin. Turut hadir perwakilan pemerintah Tembo, Ketua DPRD Kabupaten Tembo, Kanwil BPM Provinsi Jambi, Kadis Bun Kabupaten Tembo, DPM PTSP Kabupaten Tembo, Kades Tampun Jernih, Kades Sungai, Kades Tanah Garo, dan Perwakilan PT. Andika Permata Nusantara atau APN. Direskrimum Polda Jambi, Andri Ananta Yudistira menyampaikan bahwa dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan, ada dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh saudara EM. Saat ini, Polda Jambi dan Kes Bangpol Provinsi Jambi berupaya melakukan penyelesaian permasalahan tersebut dengan cara restoratif justice atau RJ. Hari ini, kami bersama dengan rekan-rekan dari pemerintahan provinsi dan juga pemerintahan Kabupaten Tembo melaksanakan rapat terkait masalah perkara yang terkait oleh Lirikurat Keringkung Polda Jambi, perkara-perkara pemalsuan. Dari proses penyelidikan dan penyidikan, ada dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh saudara EM. Dan pemalsuan tersebut berupa surat jual beli yang berasal dari wilayah Kabupaten Rangin. Proses tersebut sampai dengan dikeluarkanlah SAM yang mana SAM tersebut dipakamisita sebagai barang. Harapannya dari pelakilan desa agar perkara ini dapat dimediasi dengan mekanisme RJ. Tadi kami sampaikan, kami membuka ruang dan kami coba untuk berkoordinasi dengan pihak pelapor. Karena ketika kita bicara restoratif justice, di sini ada pemulihan hak dari pelapor. Kalau di pelapor dengan permasalahan yang mungkin sudah bisa dimusyawarakan, mekanisme ini akan kita lakukan. Yang jelas, tadi kami sampaikan bahwa pendidikan kami ini akan terus kita lakukan. Dan tetap kita membuka ruang untuk melakukan restoratif justice. Sandi, Torik, Jek TV, Pelaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.